Seekor domba jantan seukuran kuda poni yang berasal dari kota Senegal, Dakar. Kandan yang mewah memperlihatkan kecintaan mendalam pemiliknya terhadap jenis domba yang dikenal sebagai ladoum, yang berasal dari negara Afrika Barat. Sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa klik subscribe, like, komen, share dan tekan tanda loncengnya. Terima kasih. Bisa dikatakan, para peternak domba ladoum ini menghabiskan lebih banyak uang untuk domba-dombanya daripada untuk keluarganya. Tapi domba tetap saja sebagai sumber penghasil yang mendatangkan uang yang menjanjikan bagi peternak ladoum di sana. Banyak yang juga terpikat dengan domba di negara mayoritas muslim Senegal ini, di mana terdapat program televisi populer yang didedikasikan untuk domba tersebut. Jenis domba yang paling berharga di sana adalah ladoum. Ras berbulu halus dengan tanduk melengkung yang dapat mencapai ketinggian 1,2 meter atau lebih dari bahu orang dewasa. Pada hari Raya Idul Adha yang juga disebut di sana dengan nama Tabaski, domba ladoum merupakan kebanggaan bagi mereka yang bisa berkurban. Semisal, harga untuk seekor domba ladoum yang akan digunakan sebagai hewan kurban bisa mencapai harga 50 juta rupiah per ekornya. Menyembeli domba jantan yang besar, gagah dan tampan untuk Tabaski atau kurban telah menjadi penanda status di Senegal. Kekurangan ekonomi bagi sebagian masyarakat di sana tidak menjadikan penghalang untuk membeli domba yang sangat mahal demi kepuasan dan status sosial. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!